Segala sesuatu, satu rupiah pun uang negara tidak boleh salah sasaran, itu prinsip keadilan. Nah kalau itu kita akan bantu Ibu. Itulah Pak, demi Allah, demi Tuhan. Menurut saya Pak Ketua. Itulah saya melakukan ini Pak, karena kalau diteruskan, dia tambah parah Pak kondisinya. Kalau kita tidak percaya data Ibu, kita tidak akan selesai negara, kan yang rugi rakyat juga. Ibu harus memperjuangkan institusi kementerian sosial, walaupun Ibu baru dilantihkan bulan. Ini institusi, jadi yang kita inginkan, jangan sampai seolah-olah BPK bilang itu, itu kan baru timbuan Bu, belum tentu benar. Itu kan baru dugaan, di DPR itu tidak bisa menerima dugaan Bu, harus read. Kementerian sosial mengatakan by name by address, saya lihat cek itu data PKH di Kabupaten Mandeling Natal. Itu tidak ada di situ desanya, cuma dibilang desa Manuak sebetulnya, itu bukan by name by address. Case, baik address itu RT, RW, minimal namanya dan itunya. Itu ada 3 juta sekian, yang Himbaran tidak mau menyerkan. Kenapa? Tidak mau menyerkan, Himbaran. Iya, tidak mau. Duitnya di mana sekarang? Ada, ada di mereka. Pak Kedua, ini saja? Dibalikin. Dibalikin, jadi Pak, case-nya begini Pak. Nah tadi soal data Pak, ini ada Pak. Jadi kami juga, gimana kalau saya teruskan juga, saya nanti ngelanggar. Tapi saya mohon Bu, komunikasi dengan DPR dan komunikasi dengan internal kemensos baik, itu S1-2 itu menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun, saya melihat teman-teman di tingkat S1-1 sudah melakukan reformasi birokrasi yang kuat, bagus. Ibu sebagai leader, manager yang baik, itu pun harus mendapatkan supply data, termasuk mana yang tepat disampaikan di forum DPR ini. Kita lagi ngomong anggaran lho Bu. Tidak boleh menemukan data di meja, di komputer, langsung kita eksekusi, nggak boleh. Kami sudah menemukan di lapangan bahwa Himbaran itu memang bersiasat, tidak mau menyalurkan. Padahal jelas ada orangnya, tertumpuklah di situ uang 230 miliar, dan itu lama, 3 tahun. Di media itu saya baca, ini pengikmatnya banyak, disebutkan salah satunya DPR, disebutkan di situ. Ah, enggak Pak. Ini enggak, bukan ibu, tapi ada Bu, pengamat dan politisi juga mau ngomong Bu. Saya tidak pernah, saya tidak pernah ngomong. Nah, oleh karena itu penting untuk kita ini sebabnya nggak liat, kita klarifikasi. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Karena ini masuk siklus anggaran ya. Siklus anggaran, kita dengarkan dulu pengantar anggaran, tapi enggak kita bahas. Kita dengarkan saja Pak. Itu akan kita bahas setelah data ini clear. Gimana? Gini ketua, kita melihat kemensur adalah tim. Ibu ini punya eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kita ingin, maaf Bu ya, ibu kan pastilah dia belajar cepat di sini. Tapi enggak mungkin dia keputusan itu semua dijawab oleh Pak Ibu Menteri. Jadi kita berharap di kemensur ini, kita mendapatkan soliditas ini, maaf Bu ya, bukan mengenikan ibu. Jadi menurut saya, tolonglah eselon 1 itu dibantu kita dengan permainan data ini. Jadi tanpa ini kan mengenikan ibu menteri. Tapi kita pingin, kalau tujuan ibu tadi ingin memperbaiki data itu, ahlan wassalat. Silahkan. Dan selama ini memang sudah kita ributkan ibu. Tapi yang kita fokus di ini tadi. Segala sesuatu, 1 rupiah pun uang negara, tidak boleh salah sasaran. Itu prinsip keadilan. Nah kalau itu kita akan bantu ibu. Itulah Pak, demi Allah, demi Tuhan. Menurut saya Pak Ketua. Itulah saya melakukan ini Pak. Karena kalau diteruskan, ya tambah parah Pak kondisinya. Nah jadi gini Bu. Karena itulah kemudian saya melakukan ini. Kalau ibu bilang pemanya 10, katakanlah 5 juta ini bermasalah. Ini langsung pengaruhnya sama anggaran Bu. Kita akan kurangin anggaran. Kalau kita tidak percaya data ibu, kita tidak akan selesai dengan anggaran. Kan yang rugi rakyat juga. Nah maka tolong ibu, mungkin esalon satunya bantuin kita. Yang mana yang benar itu kita. Kalau tujuan ibu untuk memperbaiki data, itu mungkin butuh waktu Bu ya. Butuh waktu silahkan. Kalau perlu anggaran kita siapin. Selama ini juga kita kasih 800 miliar kont untuk membawa DTKS gedungnya data. Tapi ternyata perantakan juga datanya. Kita bingung juga melihat ke mensos ini. Jadi begini Pak. Itu di temuan KPK, itu dari anggaran itu, itu disampaikan bahwa akan terjadi kerugian negara sebesar 500 miliar. Karena di daerah itu hanya berapa ya? Yang per orang itu berapa? Per PKK? Jadi kenapa? Gimana? Jadi mohon maaf Pak, saya harus memang mau klirkan tadi Pak Ketua menyampaikan. Saya memang harus cek semua Pak laporan BPK. Karena kalau tidak ini terus setiap tahun begitu terus keluar. Ini Bu, kita menghormati BPK ya. DPR ini juga sejajar BPK. Kita hanya ingin, begitu BPK mengatakan, ini loh data kami. Ini yang diperjuangkan. Ibu harus memperjuangkan institusi kementerian sosial, walaupun Ibu baru dilantih sekian bulan. Ini institusi. Betul Pak. Jadi yang kita inginkan, jangan sampai seolah-olah BPK bilang itu, itu kan baru timbuan Bu. Belum tentu benar. Kita akan ngerti hukum. Timbuan BK itu harus ditindakan, itu oke, dis oke. Bahwa data Ibu harus kita perbekan, enggak. Kita harus memastikan, kita buat kesepakatan di sini, data ini kita sampai akhir tahun, kita lakukan verifikasi. Nah kalau cuma kita verifikasi, berarti data Ibu yang lama ini masih kita pakai. Anggaran akan turun sama Ibu. Karena kalau sudah kita sepegati data bermasalah, otomatis paket itu turun 15 triliun. Apa Ibu enggak? Jadi begini Pak, jadi begini maksud saya. Kalau data ini benar, kemudian ada kita menampung usulan baru dari daerah yang tadi Bapak sampaikan, sambil kita fari-fali di pelapangan, yang tidak berak ya tidak boleh berak. Kenapa kemudian kami kerjasama dengan perguruan tinggi? Tapi yang berak, dia wajib untuk dapat gitu. Itu kan baru dugaan. Di DPR itu enggak bisa menerima dugaan, Bu. Harus real. Kan Kemen Sosial mengatakan by name, by address. Saya cek itu data PKH di Kabupaten Mandeling Natal. Itu enggak ada situ desanya. Cuma dibilang desa Simanuak, seperti itu. Itu bukan by name, by address. By address itu RT, RW, minimal namanya dan itunya. Jadi gini Pak, yang tadi saya jawab. Jadi awalnya Pak, itu ada 3 juta sekian, yang Himbaran enggak mau nyairkan. Karena namanya cuma IT, enggak ada dusungnya, enggak ada alamatnya. Kemudian namanya ada NA70. Itu kemarin sudah kita rapatkan. Akhirnya Himbaran mau tinggal sekarang 1 juta. 1 juta, 200. Bu, enggak mau nyairkan itu kembali kemana, Bu? Bu, enggak mau nyairkan Himbaran. Iya, enggak mau. Duitnya di mana sekarang, Bu? Ada, ada di mereka. Pak Ketua, gini saja. Dibalikin. Dibalikin. Jadi Pak, case-nya begini, Pak. Ini ada case-nya yang mereka memang tidak mau nyairkan. Setelah saya rapatkan, ternyata case-nya ada seperti itu. Padahal kita cek, di data kependudukan memang namanya cuma 2 huruf. Himbaran minta 3 huruf. Kemudian tidak boleh nama itu, sistem itu begitu. Nama itu tidak boleh ada angkanya. Tapi namanya, kenyataannya itu NA70. Kemudian nama dusun, itu enggak ada, enggak ada alamat lengkap itu, enggak mau. Nah, kemudian kita rapatkan. Ada yang memang duit itu sudah dikembalikan. Nah, kemudian ada yang dikita ganti baru. Nah, tadi soal data, Pak. Ini ada, Pak. Jadi kami juga, gimana kalau saya teruskan juga, saya nanti ngelanggar. Jadi ada pemutakiran tahun. Gini, Bu, solusinya. Gini, Gini, Ketua. Sebenarnya ini simpel saja, Pak Ketua. Jadi, pembahasan kita itu, Ibu. Pertama, ada persetujuan DPR dengan rapat Kemensos. Ada 34 juta keluarga. Lalu, Ibu, Kemensos melaporkan ada 36 juta keluarga yang sudah dapat penyaluran. Itu saja sudah selesai, itu. Artinya, Kemensos sudah melakukan kinerja yang baik, walaupun kami perlu bertanya juga. Itu kok ada kelebihan data yang sebaik. Itu yang pertama, Bu. Supaya pembicaraan kita untuk anggaran ke depan itu, Ibu dapat, mungkin justru akan ditambah. Karena apa? Satu, misalnya, Ibu mengkritisi soal verifikasi data yang dananya terlalu banyak, dan sebagainya, itu kita hargai, kita hormati. Jadi, kita akan lebih simpel ke sana. Dan saya rasa, soal niat tekad Ibu yang begitu besar, soal data yang begitu banyak itu, saya rasa jangan dibahas pada kesempatan ini. Tetapi, saya mohon, Bu, komunikasi dengan DPR dan komunikasi dengan internal Kemensos baik itu, eselan 1-2 itu menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun, saya melihat teman-teman di tingkat eselan 1 sudah melakukan reformasi birokrasi yang kuat, bagus. Ibu, sebagai leader, manager yang baik, itu pun harus mendapatkan suplai data, termasuk mana yang tepat disampaikan di forum DPR ini. Kita lagi ngomong anggaran, Bu. Ngomong anggaran, sehingga kalau hasil laporan itu dan sebagainya, tentu Komisi 8 akan menyetujui anggaran yang diajukan. Itu aja sebenarnya, simpel banget, Ibu. Baik, Pak. Saya ada usulan, Ketua. Ada baiknya memang, seperti pendapat Pak Ketua, karena ini sudah siklus anggaran, Ibu Menteri membacakan dulu, membacakan saja, Pak Gui Indikatif. Tetapi dengan catatan, supaya kita ini, tidak larutlah dengan 21 juta ya, yang Ibu perlu persiapkan adalah, yang bermasalah di PKH 10 juta KPM itu berapa, yang bermasalah di BPNT dari 18,5 juta itu berapa, yang bermasalah di 9 juta BST itu berapa. Nanti supaya clear, Bu. Setelah ketemu berapa yang bermasalah itu, baru kita umumkan, ternyata bukan 21 juta. Ibu harus sampaikan, supaya kita ini clear, yang menerima selama ini. Sebetulnya bukan 21 juta, yang bermasalah dari 21 juta itu, sekian di BPKH, sekian di BPNT, sekian di BST. Itulah baru bisa kita pahami, kalau sekarang kan gak bisa kita pahami nih. Ya, mohon maaf. Saya sebetulnya, sepakat dengan Pak Iskan tadi, masih ada babak kedua sebetulnya, Bu pertanyaan kami, tidak boleh menemukan data, di meja, di komputer, langsung kita eksekusi, gak boleh. Kami sudah menemukan di lapangan, bahwa himbara itu, memang bersiasat, tidak mau menyalurkan, padahal jelas ada orangnya. Tertumpuklah di situ, uang 230 miliar. Dan itu lama, 3 tahun. Kemana mereka membuatkan itu, hasilnya gak ada. Sementara, orang yang kaya, tetap dia salurkan, tapi kan sedikit itu, yang tersimpan banyak. Itu sudah kita temukan. Nah, karena itu, kami masih belum bisa memahami, 21 juta. Karena yang kita urus adalah, urusan bantuan sosial. supaya orang memahami, ini saya kasihan nih, lihat Pak Hartono ini, kasihan juga saya. Kasih tahu sedikit loh, Pak Hartono, sama Ibu Menteri. Ini loh, Bu, gitu loh. Kasih tahu datanya. Jangan lihat aja Pak Hartono. Mohon maaf, di awal itu memang, yang saya bicarakan, data DTKS. Jadi, saya tidak ngomong, pencairan dan data itu. Di awal itu, data DTKS. kalau data DTKS, itu profilnya seperti ini. Tapi gara-gara itu, sudah banyak komentar, Bu. Di media itu, saya baca, ini penikmatnya banyak, karena disebutkan, salah satunya DPR, disebutkan di situ. Ah, enggak Pak. Ini enggak, bukan Ibu, tapi ada, pengamat dan politisi juga, saya tidak pernah ngomong. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita ini, supaya enggak lihat. Kita klarifikasi. Ya, jadi. Mungkin gitu ya, Bapak, Ibu, anggota, kita kasih kesempatan, Bu Risma, Bu Menteri, untuk menyampaikan, anggaran tahun 2022. Tapi dengan catatan tadi, data ini kita kelirkan dulu. Terutama, data yang penerima manfaat, yang sudah disalurkan, Bu. Begitu ya? Sudah ya? Baik, silakan, Bu. Pengantar anggaran tahun 2022, dan, ya, polasi anggaran.